musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semuanya kita dari Rami Indonesia, Wonosobo hari ini saya juga kedatangan tamu spesial semuanya tadi ada Prof Nur Iman disamping saya ini adalah pejuang tentara Rami Indonesia karena saya bersama beliau ini sejak tahun 2000an tahun 2000an, 2005 saat beliau masih aktif di Angkatan Darat dan beliau sampai hari ini masih sangat konsisten memperjuangkan Rami sampai hari ini bersama saya dan memberikan terus support sehingga saya terus bisa bertahan dalam menjalani usaha di Rami ini berikutnya adalah Pak Agus Muntarto mungkin kita akan tanya ke beliau ini apa sih yang menyebabkan beliau ini kok sudah puluhan tahun karena bersama kami sepuluhan tahun ini kok masih setia untuk memperjuangkan Rami gitu ya kita sahabat dulu Assalamualaikum Pak Agus Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi ini sahabat perjuangan saya masih muda beliau senior saya gitu tapi bersama beliau itu energinya terus ada terus gitu ini gimana Pak Agus kita ini sudah bergelut lama dengan Rami ini kenapa ini Bapak ini gak bosan-bosan juga dengan Rami gitu loh terima kasih sahabat saya Pak Dibowo Muhammad Dibowo ini saya mengenal beliau ini sejak tahun 2002 ini pertama kali saya menerjuni Rami sebagai bahan baku tekstil untuk perlengkapan militer pada saat itu saya bekerjasama dengan Angatan Darat dengan Balitbang Kementerian Pertahanan kita membuat produk-produk perlengkapan mulai dari BDH, BDL Loreng, Velvet, Tenda dan perlengkapan lain yang semuanya harus ada kandungan produk lokal yaitu Rami satu-satunya serat alam yang tumbuh subur di bumi nusantara di Indonesia ini adalah serat Rami salah satunya masih banyak serat-serat alam yang lain tapi kami konsisten pada saat itu bekerjasama dengan waktu itu adalah PT Agrina kemudian ada Kops Rimro kita juga didukung oleh teman-teman selain dari Ponosobo pada pusat pertama kali saya mengenal Rami itu di Ponosobo berikutnya ada di Jawa Barat nah di Jawa Barat ada di Garut kemudian kita berkenalan dengan Pemda Garut pada saat itu Pak Gubernur akhirnya kita mendeklarasikan Rami itu kepanjangannya adalah ramat Allah milik Indonesia adalah gudangnya serat alam Indonesia yang kita gambarkan nanti ke depan saya tidak punya rasa jengah ya atau pensiun untuk ngurusi Rami walaupun sekian tahun 33 tahun di militer karena basic saya adalah tekstil dan betul-betul saya terinspirasi untuk memajukan serat alam khususnya Rami saya terus berkawan dan ternyata kayu bersambut teman-teman dari Perguruan Tinggi teman-teman dari Kementerian ternyata juga masih mendorong makanya saya Pak Bobo ini yang memulai dari awal kita ingin mewujudkan bahwa serat tekstil yang dari alam khususnya Rami ini kita mendampakkan sebagai lumbung serat Rami dunia ada di Indonesia dan di ekosistemnya kita akan bangun bersama-sama ya semoga Allah meritoi dan berikan pekah semoga pemerintah juga saling bersahut Perguruan Tinggi para ahli, para peneliti, para perisad bisa bahu-membahu untuk membumikan serat Rami ini untuk menjadi produk-produk unggulan selain untuk kepentingan fashion, militer dan tidak kalah pentingnya untuk kepentingan konstruksi jadi kita buat dengan geotekstil kemudian tekstil modern kesehatan, konstruksi banyak sekali kegunaannya begitu juga untuk para pengeracin-pengeracinnya para pengelola-pengelola kita harus diperhatikan UMKM kita harus hidup IKM kita harus hidup Indonesia tanpa IKM untuk menopang industri tekstil dan produk tekstil Indonesia nonsense jadi ini perlu ada perhatian dari seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke tanahnya syukur untuk bisa ditanami serat alam khususnya serat Rami dan banyak manfaatnya selain membungikan ekosistem yang terlalu bergerci nambungan juga membungikan UMKM dari Sabang sampai Merauke bisa ikut meraih kesuksesan meraih kesejahteraan dari tanaman serat alam khususnya serat Rami ini itu kira-kira Pak Bowong saya yakin ke depan insya Allah kita bisa lebih maju lagi kita bisa bekerjasama masalah teknologi kita masih banyak teman-teman dari perguruan tinggi para ahli untuk menciptakan permesinan untuk menciptakan produk-produk unggulan dari fashion sampai kepada produk-produk yang sifatnya konstruksi berat kita wajah terima kasih Pak Gus luar biasa sekali beliau sudah mengurekan dari A sampai Z potensi-potensi Rami itu sudah cukup membuat kita terbelalak terperangah ini kekayaan alam Indonesia ini kalau kita tidak manfaatkan kita ini termasuk orang yang dolim dikaruniai Allah begitu banyak begitu nikmat dari Rami itu dari akarnya batangnya semuanya bisa dipakai sampai daunnya kalau kita hanya diamkan saja ini kita termasuk orang yang merugi baik teman-teman sepatutnya semua saya kira itu sedikit tema tentang Rami yang disampaikan oleh Pak Gus ada satu lagi apa Pak? teman-teman kita juga itu juga peduli kita punya komunitas perkumpulan ahli-ahli tekstil yaitu ikatan ahli tekstil seluruh Indonesia juga sangat concern Alhamdulillah yang akan mengajak ahli-ahli tekstil dari kawasan Jakarta Bandung Surabaya kota-kota besar itu untuk mendukung suksesnya serat alam sebagai bahan baku industri tekstil dan kultur tekstil Indonesia untuk dunia Alhamdulillah terima kasih semangat rahmat Allah milik Indonesia begitu sudah seratu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati